Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Sabtu 9 Maret 2024 Yeheskiel 43 ayat 4 Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Kita tahu bahwa pendahulu Israel masih nomaden. Pada peristiwa-peristiwa tertentu, bangsa Israel membangun mesbah korban sementara. Karena semakin berkembangnya bangsa Israel, akhirnya dibangunlah bait Allah sebagai suatu pusat tempat ibadat. Namun bukan oleh Daud, melainkan Salomo. Walaupun bait Allah ini dihancurkan oleh Nebuchadnezzar karena dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel. Bait Allah ini sempat dibangun kembali oleh Zerubabel dan Ezra. Sejarah bait Allah ini menunjukkan kepada kita bahwa Israel cenderung memandang bait Allah sebagai sebuah bangunan atau aturan yang perlu dijalankan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri memandang bait Allah? Yesus sendiri sangat menghormati bait Allah. Namun melewati proses pengajarannya, orang Israel salah dalam mengkultuskan bait Allah. Orang Israel lebih berfokus pada hal-hal yang terlihat oleh mata daripada hal-hal yang harus diperbarui dari hari ke hari, yaitu pembaruan akal budi. Inilah yang menjadi masalah sejak zaman dulu hingga sekarang. Orang-orang lebih terfokus pada aturan atau hal-hal yang terlihat oleh mata. Padahal apa yang diajarkan Yesus jauh melebihi aturan-aturan yang ada. Marilah kita memahami pesan Tuhan ini bahwa apa yang diajarkan Yesus jauh melebihi aturan-aturan tersebut. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus ajarkan kami untuk berfokus pada Engkau, sehingga kami dapat membedakan apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!